Al-Fatihah 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 Yang penting manusia ya reda kepadanya. Ini disebut salah satu bentuk lemahnya keyakinan seseorang. Dia rela mengorbankan murka Allah. Demi mendapatkan reda manusia. Kemudian yang berikutnya. Kemudian termasuk kelemahan, keyakinan adalah memuji manusia terhadap rezeki yang dia dapatkan. Artinya, terkala seseorang mendapatkan rezeki dari Allah melalui perantara orang lain. Lantas kemudian seseorang ini sangat berlebihan memuji seseorang ini. Dan melupakan zat yang sebenarnya memberikan rezeki tersebut, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kelemahan dalam keyakinan. Ini masih sering dijumpai. Terkala seseorang mendapatkan nikmat, rezeki, dan lain sebagainya. Terlalu berlebihan terhadap orang yang memberikan nikmat tersebut. Padahal orang tersebut hanyalah perantara yang memberikan nikmat. Sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin berterima kasih, itu hal yang wajar. Kita berterima kasih. Namun tidak sampai kita berlebihan, sampai kita melupakan zat yang memberikan nikmat tersebut. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena jangan kita lupakan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rezeki kepada kita. Walaupun sampainya rezeki tersebut melalui perantara orang lain. Ya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah berikutnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yama ba'du. Qaum muslimin, rahimakumullah, jami'an. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita dalam sebuah tema yaitu Rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita bacakan sebelum ini hadis dari Nabi SAW. Walaupun disebutkan oleh para ulama, ya hadis ini ada kelemahan padanya. Namun secara makna hadis ini benar dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan melanjutkan membacakan hadis tersebut. Nabi kita bersabda ataupun disebutkan di dalam rewai tersebut. Wa anta dhummahum ala ma'lam yu'tiqallah. Ma'lam yu'tiqallah. Termasuk kelemahan keyakinan yang ada pada diri seseorang itu. Tadkala seseorang itu mencelah orang lain terhadap suatu rezeki yang belum sampai kepadanya. Misalnya seorang pedagang ketika dia berdagang. Kemudian ada orang yang datang dan menawar barang dagangannya. Kemudian si pembeli itu tidak jadi membeli dan pergi. Lantas kemudian si pedagang ini pun marah kepadanya. Karena merasa dia tidak mendapatkan keuntungan darinya. Ini termasuk kelemahan dalam keyakinan. Kita harus yakin bahwasannya rezeki itu datangnya dari Allah SWT. Ada pun orang yang perantara yang ingin memberikan rezeki itu kepada kita. Tidak jadi misalnya membatalkan suatu perkara. Maka tidak berhak kita memarahinya. Mengaduhlah kepada Allah. Luas dan sempitnya rezeki itu Allah yang mengatur. Bukan manusia. Kemudian Inna rizkallahi la yajurruhu hirsu haris Wa la yarudduhu karahiyatu karih Ketahuilah bahwasannya Rizki Allah itu Tidak bisa diambil oleh orang-orang yang tamak Orang-orang yang bersemangat Demikian pula Rizki Allah itu tidak bisa ditolak Oleh orang-orang yang membencinya Artinya Rizki Allah itu sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Telah ditulis oleh Allah Akan didapatkan oleh setiap orang Sesuai dengan kadarnya Seberapapun usaha keras kita Kalau Allah belum memberikan rezeki kepada kita Maka kita tidak akan mendapatkan hal tersebut Demikian pula Sekuat apapun sesuatu yang menolak Rizki dari Allah itu Kalau sudah ditakdirkan Maka dia tidak bisa menolak Ini sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan Di dalam diri kita masing-masing Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah Faidah daripada asar Ataupun riwayat yang telah kita bacakan tadi Yang pertama Wajibnya kita bertawakal kepada Allah Dan kita takut hanya kepada Allah Dan kita mencari Rizki dengannya Kita harus sandarkan diri kita ini kepada Allah Yang memberi rezeki Demikian pula kita sandarkan rasa takut kita kepada Allah Tidak kepada selainnya Kemudian yang berikutnya Rizki itu banyak sedikitnya Cepat lambatnya Luas sempitnya itu di tangan Allah SWT Kita diperintahkan hanya berusaha Dan berdoa kepada Allah Semua itu telah ditakdirkan Jangan kita takut Jangan kita takut Berdoa lah Mintalah kepada Allah Kemudian yang berikutnya Adamul iqtimat Alal asbab Jangan seseorang itu bergantung Hanya kepada sebab saja Contohnya misalnya seseorang bekerja Siang malam Untuk mendapatkan Rizki Dan hatinya bergantung kepada usaha kerasnya itu saja Ini tidak benar Hanya bergantung kepada sebab Melupakan zat Yang bisa memberikan Yaitu Allah SWT Seharusnya seorang muslim Di dalam kehidupannya sehari-hari Di dalam usahanya Yang pertama itu dia berdoa kepada Allah Meminta apa yang dia harapkan Mintalah kepada Allah Kemudian dia berusaha Berusaha dia Untuk mendapatkan apa yang dia inginkan Dari Rizki misalnya Jadi salah ketika seseorang itu Hanya bergantung Kepada sebabnya saja Kepada usaha saja Tidak benar Kemudian yang berikutnya Yang benar itu adalah Kita mendahulukan Rido Allah Dan mengakhirkan Rido Makhluk Ridoan Nas Goyatun Latudruk Ketahui lah bahasanya Keridoan manusia itu adalah Suatu cita Yang tidak bisa kita dapatkan Sedangkan Rido Allah Adalah cita-cita Yang tidak boleh kita tinggalkan Kita harus dahulukan Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kehidupan kita ini Ketika kita melakukan Suatu amalan Apakah Allah meridoi Apakah Allah murka Kepada kita terhadap Suatu amalan ini Maka kita harus dahulukan Keridoan Allah Ketika Allah ridah Maka kita lanjutkan Amalan kita Walaupun manusia murka Karena Tujuan kita adalah Keridoan Allah Bukan keridoan makhluk InsyaAllah akan kita lanjutkan Pembahasan ini Setelah cita-cita berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du Kaum muslimin Rahimani wa rahimakumullah Jami'an Kembali kita Melanjutkan pembahasan kita Dalam sebuah tema Yaitu Rasa takut kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita akan membacakan Hadis dari Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Dari Aisyah Radiyallahu anha Bahasanya Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Barang siapa yang mencari Keridoan Allah Ya walaupun manusia murka Maka Allah akan Ridho kepadanya Dan Allah Kala akan menjadikan Manusia ridho kepadanya Dan sebaliknya Barang siapa yang mencari Keridoan manusia Dengan mengorbankan Kemurkaan Allah Maka Allah akan Murka kepada orang ini Dan Allah akan Jadikan manusia Murka Kepadanya Qaum muslimin Rahimani Wa rahimakumullah Hadis ini Dilihatkan oleh Ibn Hibban Di dalam kitab sahihnya Mengajarkan kepada kita Bahasanya Tujuan daripada Hidup kita ini Kita mencari Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Di dalam Belajar kita Kita mencari Ridho Allah Dalam berdakwa kita Kita mencari Ridho Allah Ya Dan seterusnya Ya ini menjadi Prinsip bagi kita Di dalam kehidupan kita Yang kita utamakan Adalah Keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ketika kita melakukan Suatu amalan Apakah Allah Suka dengan Amalan tersebut Atau tidak Apakah Allah Ridho dengan Amalan tersebut Atau tidak Ya tentunya Ya kita bisa Mengetahui Apakah Allah Ridho atau tidak Apakah Allah Menyukai suatu Amalan atau tidak Dengan kita belajar Dengan kita Terus mempelajari Al-Quran dan Sunnah Dengarnya kita bisa Mengetahui Suatu amalan Suatu perbuatan Itu disukai Dan ridho oleh Allah Atau justru Dimurkai dan Dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kaum muslimin Rahimani Warahimakumullah Di dalam kehidupan kita Setelah kita mencari Keridoan Allah Kita berjalan di muka bumi ini Misalnya berusaha Dan beramal Berda'wah Tujuan kita Mencari keridoan Allah Namun pada waktu yang sama Manusia Tidak suka Misalnya dengan Usaha kita tersebut Bersabarlah Kelak Allah Akan Meridoi kita Dan Allah Akan jadikan Manusia itu Ridho kepada kita Tentunya dengan Niat ikhlas kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tujuan kita Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tahu itu Allah akan jadikan Manusia ridho Kepada kita Sebaliknya Orang yang berusaha Berjalan di muka bumi ini Mencari keredoan manusia Supaya manusia suka Senang kepadanya Dan dia relakan Kemurkaan Allah Dia tabrak syariat Allah Demi Kepuasan Demi Demi pujian Manusia Orang yang demikian ini Kelak mendapatkan Murka Allah Dan manusia pun Kelak akan Murka Kepadanya Allah yang menjadikan itu Allah Maha Kuasa Atas segala sesuatu Komuslimin Rahimani Warahimakumullah Beberapa faedah Yang bisa kita Simpulkan Daripada hadis Yang berusaha kita baca ini Yang pertama Wujubu khusyatillahi Waktakdimi Waktakdimi Ridho Wajibnya kita takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mendahulukan Keriduan Allah Setelah keriduan Manusia Kita dahulukan dulu Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Di atas keriduan Manusia Siapapun itu Manusianya Ketika kita bertabrakan Terhadap suatu hal Mana yang kita dahulukan Keriduan Allah Atau manusia Keriduan Allah Yang kita dahulukan Walaupun mungkin Manusia menganggapnya Itu suatu hal Yang mereka murkai Kemudian yang berikutnya Bayanu uqubati Man athara ridho Nas'ala ridho Allah Disebutkan Adanya hukuman Bagi orang-orang Yang mendahulukan Keriduan manusia Dibandingkan Keriduan Allah Apa hukuman Mereka akan mendapatkan Murka dari Allah Dan murka Daripada manusia Itu sendiri Kemudian yang berikutnya Wujubu tawakkuli Alallah Wal i'timadi Alayh Wajibnya kita Bertawakkal Kepada Allah Menyerahkan Urusan ini Kepada Allah Menyandarkan Urusan kita Kepada Allah Itu wajib Kita sandarkan Hanya kepada Allah SWT Zat yang maha kuat Kemudian yang berikutnya Bayanu Ma fi taqdimi ridho Allah Minal awaqibi Al hamidah Wa ma fi taqdimi Ridho Nas'ala ridho Allah Minal awaqib Al sayyihah Di dalam Hadis ini Ada penjelasan Bagaimana Balasan Bagi orang-orang Yang mendahulukan Kereduhan Allah Itu dia akan Mendapatkan Kereduhan Allah Dan Kereduhan manusia Dan sebaliknya Orang yang mendahulukan Kereduhan manusia Dibandingkan Kereduhan Allah Dia akan mendapatkan Murka dari Allah Dan murka Dari manusia Kamuslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Demikian kiranya Pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga kita menjadi Manusia Yang takut kepada Allah SWT Dan manusia Yang senantiasa Mendahulukan Kereduhan Allah Dibandingkan Kereduhan Makhluknya Demikian yang bisa kita Sampaikan pada Kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Waakhiru da'wanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.